Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, sahabat muslimku. Dalam suasana bulan yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama merenungkan kisah inspiratif seorang yang mengemban perjalanan yang penuh berliku, dari pernikahan, memeluk Islam, hingga dihadapkan pada berbagai cobaan dan hujatan. Di tengah-tengah liku-liku kehidupan, ada cerita-cerita yang mampu menggetarkan hati dan menginspirasi jiwa. Begitupun dengan perjalanan Stevi Agnesia, seorang yang melalui berbagai fase kehidupan, dari kebahagiaan pernikahan, hingga keputusasaan, lalu menemukan cahaya di jalan Islam. Mari kita simak dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka. Judul, Perjalanan Stevi Agnesia, Dari Pernikahan, Mualaf dan Sempat Dihujat. Model dan selebgram, Stevi Agnesia, telah dipanggil Allah pada Kamis, tanggal 21 Maret 2024 meninggalkan duka mendalam bagi banyak pihak. Kabar duka tersebut disampaikan oleh orang-orang terdekat, termasuk Fujiyanti Utami dan selebgram Violenzia Jeannet. Inalilahi wa ina ilaihi rojiyun, telah berpulang ke Rahmat Allah Ananda Stevi Agnesia, istri dari Anggi Pratama, tulis Violenzia di akun Instagramnya, pada Jumat, tanggal 22 Maret 2024. Suami almarhumah, Anggi Pratama, juga memberikan pernyataan mengenai kepergiannya, meminta maaf atas segala kesalahan yang mungkin terjadi, baik yang disengaja maupun tidak, dan mengajak semua pihak untuk membuka pintu hati. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Insya Allah akan dimakamkan setelah sholat Jumat, tulis Anggi Pratama. Sebelum menikahi Anggi Pratama, Steviane Agnesia sempat menikah dengan aktor Samuel Rizal, namun pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Kemudian, ia menikah lagi dengan Anggi Pratama, yang memiliki profesi sebagai seorang pilot. Awalnya, hubungan antara Stevi dan Anggi diwarnai oleh perbedaan agama, namun Stevi akhirnya memutuskan untuk memeluk agama suaminya. Pilihan tersebut tidak selalu diterima dengan baik oleh semua orang, bahkan mendapat hujatan dari sebagian publik. Namun, Steviane Agnesia tetap tegar dalam keputusannya dan berharap untuk mendapatkan penghormatan atas pilihannya. Dulu aku berbeda dengan suamiku. Kami saling menghargai walau saat itu berbeda, tulis Steviane Agnesia dalam salah satu unggahannya di Instagram. Meskipun hidup dalam rumah tangga dengan perbedaan agama, Stevi tetap merasa tenang dan bahagia dengan pilihan yang telah diambilnya. Aku memilih menjadi mu'alaf karena pilihan hatiku sendiri. Makin kesini aku makin tenang dan bahagia karena Allah, tutur Steviane Agnesia. Sebelum meninggal, Stevi juga menyampaikan harapannya agar semua yang pernah menghujatnya dapat menghargai keputusannya. Semoga semua yang pernah menghujat, menghargai keputusanku, imbunya. Allahu alam bisawaf. Setiap perjalanan hidup memiliki pelajaran yang berharga. Dalam setiap ujian yang dihadapi, terdapat hikmah dan kebijakan Allah yang patut kita syukuri. Melalui kisah Stevi Agnesia, kita diajak untuk selalu memegang teguh iman, meraih hidayah, dan tetap tabah menghadapi segala rintangan. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Semoga perjalanan hidup Stevi Agnesia menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tetap tegar di jalan kebenaran, menjaga iman, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jangan lupa untuk selalu mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.